Nah, perkenalkan sama gue Popon. Ngomongin kuliner tuh sekarang tuh banyak banget ya fenomena kue artis ya. Kue artis pada bikin kue gitu. Artis-artis pada bikin kue namanya jadi kue artis gitu. Ini kalo yang bikin kuli jadi kue kuli gitu ya. Ya gue penasaran gitu sama artis-artis ini deh. Selevel mana sih artis yang boleh bikin kue gitu ya. Kalo katanya artis modal masuk tipi gue juga udah masuk tipi ya. Gue keluar dari sini bisa bikin kue berarti gue. Ya kalo engga minimal gorengan lah ya. Gorengan artis. Gue mikir gitu kalo yang bikin kue tuh rata-rata kayak Sahrini, Ayu Ting Ting. Artisannya tuh udah ga diragukan lagi gitu. Kalo bayangin kayak Panji Pragiwaksono ya kan. Itu orang juga masih ragu nih artis sampe bukan ya kan. Masih ada yang nyangka nih emang artis. Gue kira orang partai. Ya kalo Bang Panji bikin kue kan. Pasti banyak yang bilang ah itu mah bukan kue artis gitu. Lagi juga Bang Panji jangankan bikin kue. Bikin film aja ga laku ya kan. Gak usah bikin kue bang. Kalo mau bikin film tapi tentang kue. Gue tuh paling suka jajan bubur ayam ya. Gue paling suka jajan bubur ayam. Tapi gue kali suka kesel kalo lagi minta topping tambahan. Dikasihnya dikit gitu. Kalo gue minta topping tambahannya ayamnya sih gapape ya. Gue cuma minta kerupuk nih. Ini kan ada tuh orang Bang. Tambahin kerupuk diambil tuh diambil. Pas dijatuhin cuma dua tuh. Sisanya dibalikin lagi. Kesel tuh sebenernya. Pengen banget sekali-sekali tuh kalo dia ngambil. Jatuhin dua gue tahan tangannya mau kemana lo Bang. Sini lo tuang semua. Selim. Peng bubur pelit banget sama kerupuk. Ada lagi emang ambilnya emang dua tuh. Tapi diremek biar keliatan banyak tuh. Yah elah lo Bang. Lu pengen banget pas gue bayar duit cebanan gue gue remek nih Bang. Selim gitu. Ini kerupuk doang gitu kalo. Ini orang kalo misalnya nih abang nih ame kerupuk aja sepelit itu. Gimana kalo gue minta tambahan ayam nih kan. Bang ayamnya tambahin dikit Bang. Tambahin di suir, di suir pisau nih taruh piring gue. Ini gue kadang-kadang mikir nih. Jangan-jangan nih abang-abang yang pelit sama kerupuk nih. Dagangan usaha utamanya tuh kerupuk ya kan. Kalo gue minta tambahan bubur mungkin dikasih banyak nih. Kalo bubur gapapa nih deh. Pasal jangan kerupuk. Didekat rumah gue tuh ada daerah ya namanya Tanah Tinggi. Nah itu di Tanah Tinggi tuh sering banget perang. Nah di Tanah Tinggi tuh ada yang jualan nasi uduk. Nah itu namanya disebutnya nasi uduk perang. Keren ya nasi uduk perang. Itu bagus tuh buat orang yang suka wisata kuliner sekaligus wisata adrenalin. Bagus tuh. Makan nasi uduk perang tuh sama aja lah. Kayak lo makan bubur ayam sambil banji jumping tuh. Wah tegang. Karena lo disitu kalo ya lo main makan di cafe mah paling hiburannya live musik ya. Disitu mah live perang. Bisa request lagi. Bang yang mana bang bacok bang. Di tempat makan lain mah kalo lo selesai makan ya kan piringnya ditaruh gitu. Kalo di sana mah perkelar makan piring dilempar. Wah maju lo sih nih gue udah kenyang. Tapi gue juga bingung tau mau makan nasi uduk. Udah tau daerah perang. Malah bukan nasi uduk ya kan. Bukan nasi uduk klinik. Orang kamu perang pasti banyak yang luka-luka. Kalo punya klinik kan bagus ya. Bisa diobatin. Kalo cuma nasi uduk lo kan gak ada yang luka. Mau diapain luka ini? Taburin bawang goreng. Agak sembuh ya orang. Terus gue. Tapi lo tempatnya rame tuh. Kayaknya emang jadi strategi promosi kan. Nasi perang gitu. Ntar ada orang yang dateng disitu. Bu nasi perang. Iya. Perangnya mana ya? Ntar 2 jam lagi nih tungguinnya. Ntar saya kompor-komporin deh biar perang. Itu gue kalo ini juga gue pernah kemarin makan di daerah pasar Parmelah ya. Itu namanya nasi bebek. Itu gue bilangnya nasi bebek judes gitu. Lo pikir sambelnya kan yang pedes? Bukan. Yang jualnya pedes. Beneran deh yang jualnya pedes. Gue lagi makan nih denger dia ngomong kepedesan gue. Bu deh bu deh bu. Galak bener gue sih ngomong. Bu nasi bu satu. Makan sini apa bungkus? Galak bener. Gue beli jadi kerasa ngerepotin dia kan. Gue maaf deh kalo ngerepotin ibu nih. Saya cuma pengen beli bener. Gue gak ngerti nih ibu emang kayaknya gak niat jualan kayaknya ya. Dia tuh cuma nerusin usaha bapaknya gitu. Mungkin dia tadinya pengen jadi pramugari gitu. Dia mikir harusnya gue bisa begini-begini. Malah jadi goreng bebek. Gue pesen kan. Bu, pete gorengnya satu. Ambil diri deh. Ambil diri deh. Ntar ngeluh lagi banyak uletnya ibu. Gak elah. Nih ibu pahainnya pernah trauma kayaknya. Pernah ada yang beli ya kan. Ibu pesen pete dia yang ngambil. Pasti kasih ulet semua seketah. Yang jual yang beli kan. Apa nih pete ulet semua. Gue tebalikin nih warung gue. Ini jadi trauma jadi galak gitu ya kan. Itu gue juga takutnya gara-gara gue omongin ini. Ntar warungnya makin rame kan. Ini pasti makin kesel tuh kan. Mana tuh si gendut ngomongin warung gue. Malah jadi makin rame nih yang beli. Orang gak mau jualan malah jadi buka cabang kan. Gue bohong saat malam.